Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan Marbono elektronik kali ini Marbono elektronik akan membagikan tutorial cara aktifasi Windows 10 dan Microsoft Office 2010 di Windows 2010 pertama kita off antivirus di pocok belah kiri bawah kita ketik virus ya ya setelah muncul seperti ini 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 ada virus entry protection setting kita pilih menu setting ini di real-time protection ini kita off pilih yes kemudian ini close jangan lupa internet disconnect ya Oh lain langsung saja kita buka aplikasinya yang untuk aktifasi menggunakan KMS auto net kita klik tanah dan pilih extra here setelah terbuka di dalam folder ini kita buka nah ini KMS Auto net kita klik dua kali pilih yes ini close ya seperti ini KMS nya untuk aktifasi Windows 10 dan Microsoft Office 2010 kita pilih aktifasi-aktifasi Office dulu ya Hai ini sedang diaktifasi Office 2010 oke setelah muncul seperti ini kita pilih no berarti aktifasi Microsoft Microsoft Office 2010 di Windows 10 sudah sukses kita close kemudian kita buka lagi kemudian kita buka lagi kemudian kita buka lagi KMS auto nya untuk aktifasi yang kedua aktifasi Windows 10 klik dua kali pilih yes ini close sekarang kita akan aktifasi Windows 10 tadi aktifasi di Microsoft Office Microsoft Office 2010 ya ini KMS auto nya sudah siap ya kita pilih aktifasi terus pilih atas aktifasi Windows kita tunggu modifasi tersebut Hai semoga sukses oke Windows 10 sudah teraktifasi Oke setelah laptop di restart kita cek apakah Windows 10 sudah teraktifasi bagaimana caranya kita ke disisi kemudian disini 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 di pasir disini klik kanan pilih properties ya kita tunggu sedang login ya Scroll ke bawah pilih change product key ya di sini aktifasi Windows is aktifasi using your organization aktifasi service ya ini Windows 10 sudah teraktifasi kemudian cek untuk Microsoft Word 2010 ya di sini buat 2010 di atas sendiri ini tidak ada aktifasi karena sudah teraktifasi ini Microsoft Word 2010 kemudian untuk Excel 2010 kita buka ya di sini bersih ya tidak ada aktifasi karena sudah teraktifasi terus coba lagi PowerPoint 2010 ya ini juga bersih tidak aktifasi karena sudah aktifasi mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman selamat mencoba sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh osang bermanfaat